Kita beralih ke informasi lainnya. Pembersa polisi membubarkan kerumunan ratusan anggota perguruan silat di Karanganyar, Jawa Tengah. Karena ricu, polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan semprotan water cannon untuk membubarkan masa. Polisi membubarkan kerumunan ratusan anggota perguruan silat di sekitar pengadilan negeri Karanganyar, Jawa Tengah. Tak terima dibubarkan dengan semprotan water cannon masa melakukan perlawanan kepada polisi. Sebagian dari mereka meluapkan kemarahan dengan melempari polisi memakai botol dan batu. Menjaga keributan meluas, polisi membubarkan masa dengan tembakan gas air mata. Sejumlah orang yang kedapatan melakukan penyerangan diamankan polisi untuk proses pembinaan. Polisi mengimbang masyarakat tidak berkerumun karena rentan menambah kasus positif COVID-19. Kami tahu justru kami semua sudah mengarahkan bahwa ini masih berlaku masa PPKM. Maka sebenarnya tidak perlu mengarahkan itu. Tapi, ya saya tidak tahu sudah diarahkan begitu. Ternyata apa yang disampaikan oleh Sambang itu tidak dikerima. Kita melakukan kerumunan. Nah, ini sangat berbahaya. Selain pengamanan proses sidang, kita juga pengamanan terhadap memberikan himbuan-himbuan terhadap masyarakat tidak berkerumun. Nah, tadi sudah kita berikan himbuan kepada rekan-rekan semua secara tegas dan terukur. Kedatangan masa anggota perguruan silat ini untuk mendukung seorang rekan mereka yang menjalani sidang di pengadilan negeri Karanganyar karena kasus dugaan penganiayaan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Wayu Hendro, melaporkan.